diisi sendiri oleh pak istri nanti, diisi untuk masing-masing, masing-masing ini semua pak? iya, sudah buka ya boleh? jajarin aja jajarin aja teman susun ke bawah, gimana terserah lah boleh boleh, banyak pun boleh terserah Pia ini amplopnya baru dibuka sama Pia jadi ini permainannya permainannya gampang ceritanya tentang ini ceritanya bukan masalah uang sebenarnya cerita tentang bagi-bagi amplop jadi, cuman ustad bawa amplop tapi belum ada isinya, tolong diisi dong gitu maksudnya cerita gitu oke, nah Pia enggak usah ini dulu Pia disini ada buat 2 baris 1, 2 baris 1, 2 Pia tunjuk 1 baris baris ini, oke ini baris ini, ya kita eliminasi ya oke silahkan tunjuk 5 amplop ntar 5 oke ya berarti kita main dengan itu aja boleh disini aja jangan lama kali karena kita nanti jam 11 sudah harus selesai ya susun lagi amplopnya oke oke boleh amplop ini bu tolong tutup aja pakai aqua enggak nah fair ya permainan kita ya dari tadi bu malah rekam juga saya juga rekam Pak Yusri nengok semua nengok tadi sudah kita suci di jahirkan sama Pia dan akhirnya Ibu Dedek memilih 1 amplop Ibu ada saya paksakan atau Ibu ada saya suruh tadi Ibu pilih amplop yang ini enggak ya bang tolong buka amplopnya kita mau lihat ada isinya berapa kalau ada sampai 1 miliar kita bagi-bagi untuk semua disini buka aja buka aja terus kalau ada isinya ya baru bisa kita pergi umrah kedua kali nanti atau haji kedua kali ya ya sebenarnya wajar enggak ada isinya sih karena emang baru Pia yang buka tadi ya yang belum umrah dapat hadiah hadiah doa dari Ustadz supaya cepat pergi umrah ya enggak ini bukan cerita hadiah kita cuma cerita bagaimana keajaiban itu bisa terjadi dalam hidup kita jadi sambil dibuka kita mau cerita tentang Habib tadi Habib tadi yang di Mekah beliau kenapa dapat uang tanpa beliau bekerja beliau mengamalkan satu ayat kalau yang pernah nonton video Youtube saya saya ada ceritakan ayatnya ini surat at-tolak ayat 2 sampai 3 kita sebut surat ini ayat seribu dinar at-tolak wa mayatakillahi ja'allahu makharja wa rizukuhu min haithu layan wa mayatakillahi fa'wahasbu innallah balik wa amri ya'kodeja'allahu likulli syai'in kodera nah cara mengamalkan ayat ini yang saya dapat ijazahnya jadi kita mengamalkannya kalau kita mau dapat pernah dengar namanya duit gaib uang gaib pernah dengar pernah dengar pernah dapat enggak dapat nanti dapat dikasih sama pak isri tiba-tiba tanpa sadar dikasih ya jadi luar biasa uang gaib itu kita dapatkan dengan cara amalan seperti ini amalannya kita baca di malam rabu malam rabu malam kamis malam jumat tiga malam setelah sholat maghrib sebelum kita berpindah posisinya dari duduk tahiyat akhir kita duduk tahiyat akhir lalu disitu membaca al-fatiyah satu kali niatkan ilah adratin nabi Mustafa Rasulullah kepada nabi Muhammad wa'ala'ali 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 dan kepada guru yang mengajarkan tarikat ini kepada saya sampai al-fatiyah baca al-fatiyah satu kali lalu kita bacakan inna anzalna enam kali inna anzalna inna anzalna inna anzalna enggak gitu ya inna anzalna sampai habis enam kali setelah dibaca yang pertama ditiupkan ke atas yang kedua ditiupkan ke bawah setelah dibaca yang ketiga diupkan ke kanan setelah baca yang keempat diupkan ke kiri setelah baca yang kelima diupkan ke depan setelah baca yang ke enam diupkan ke belakang setelah itu baca ayat yang tadi tiga ratus kali setelah selesai habis riadah malam Rabu, ulangi lagi yang sama malam Kamis, ulangi lagi malam Jumat setelah ulangi satu minggu itu ulangi dua minggu lagi, berarti totalnya tiga minggu saat kita mengamalkan ada sesuatu benda di depan kita apakah dompet kita, apa berangkas kita atau tas kita atau kalau mau dites dengan amplop juga boleh ini tes dengan amplop, maksudnya karena tadi saya gak bawa dompet, dompetnya kan keluar api jadi, maksudnya jadi, kalau tes dompet saya duitnya untuk saya, ini tes untuk orang-orang RRI semuanya, karena tadi kan ada pulsa yang mau dibagikan dan juga, saya juga gak ada uangnya, uangnya pas-pasan tadi 50 ribu, sementara ini kita membagi pulsa 50 ribu, sudah ada 5 orang lebih, pulsa itu mungkin ditransfer juga, 12 ribu juga ada uang kosnya, jadi makanya kita mau cari uang disini kalau ini berhasil untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak semua disini, kalau gak berhasil ya, bawa pulang amplopnya saya, lumayan amplopnya dijual lagi lumayan lah 2 ribu 3 biji juga jadi boleh dijual kembali amplopnya untuk biaya pulsa nah, jadi tugas ibu dedik disini adalah membaca surat atolak tadi dan tugasnya membayangkan uang yang akan ada boleh dengan nominal berapapun boleh dengan nominal berapapun pokoknya, boleh yang tinggi boleh yang kecil boleh yang warna apa aja boleh pilih sesuka ibu dan yang lain bantu bantu konsentrasi kesini kalau berhasil untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ya Pak Yusri, semuanya semua disini teman-teman kita di RRI untuk kita dan kalau mau lakukan lagi di rumah silahkan insya Allah hasilnya tergantung kekuatan ibu-ibu semuanya saya sudah lakukan dan berhasil jadi kalau kalian mau lakukan coba saja, insya Allah berhasil boleh tes di dompet kalau nanti nanti saya jelaskan panjang lebaran kalau di dompet nah budedek silahkan ulangi yang lain yang mau ulangi boleh sebelum jam 11 ya saya ulangi karena kita hampir selesai ini ayatnya gini ikut bacaan seperti saya bismillahirrahmanirrahim barang siapa bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahan hidup kita dan Allah akan berikan rezeki kita dari tempat yang tidak kita sangka-sangka jadi insya Allah rezekinya kita akan selalu lancar semua jadi bu dedek sekarang tugasnya membayangkan kira-kira nominal berapa yang ibu mau boleh 5 ribu boleh 2 ribu boleh 10 ribu boleh 20 ribu boleh 50 boleh 100 boleh di atas 100 kok ada nominal pun boleh silahkan silahkan bu dedek bayangkan silahkan yang lain bantu bantu bayangkan kita coba sebentar konsentrasi sebentar saya hitung dalam hitungan 3 ya konsentrasi 1 2 3 insya Allah Allah akan berikan rezeki kita di tempat yang tidak sangka-sangka kalau ini berhasil ucapkan alhamdulillah oke bu dedek sudah nah sekarang untuk pertama saya tanya bu dedek karena tadi kan amplopnya bu dedek yang pilih nih bu dedek kira-kira kepengennya kalau berhasil dapat uang gaib dari Allah ini kepengennya nominal berapa nominal berapa tadi 100 ribu yang lain tadi bayangin nominal berapa 100 100 bapak 100 nominal berapa 100 iya nominal 2 ribu kita lihat apakah doa yang 2 ribu atau yang banyak ini ya 100 ribu kita lihat silahkan bu dedek saya ga pegang amplopnya ya buka aja kalau ga berhasil jual aja amplopnya ga apa-apa dapat 2 ribu ya silahkan iya silahkan iya bawa aja ini memang untuk RRI kan tadi udah disanjikan iya